Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMK Negeri 1 Panji Saya Siti Juwariah, Ketua Tim Peneliti Dan anggota Tim Peneliti yang pertama Ibu Oni Wahyu Widayati dan Bapak Alfaizin Proposal penelitian kami berjudul Pengembangan Media Hebat 3D Dalam pembelajaran 4.0 Untuk meningkatkan hasil belajar siswa Latar belakang penelitian kami yaitu Untuk memenuhi kebutuhan akan media pembelajaran Yang dapat membantu penguasaan konsep siswa Pada materi struktur atom Dimana media pembelajaran ini Harus sesuai dengan teknologi terkini Untuk merespon revolusi industri 4.0 Kami menggunakan aplikasi hologram Dimana aplikasi hologram ini dapat menampilkan Struktur atom lebih nyata Karena Materi struktur atom mempunyai ciri khas Atau karakteristik Konsep yang abstrak Sehingga siswa memerlukan media pembelajaran Yang mampu membuat konsep lebih nyata Media pembelajaran tersebut yaitu Media pembelajaran hebat 3D Hebat memiliki kepanjangan hologram bentuk atom 3D Apa itu media hebat 3D? Akan dipresentasikan oleh teman saya Ibu Oni Wahyu Widayati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Oni Wahyu Widayati Saya akan memperkenalkan Prototipe dari media pembelajaran Yang kami beri nama Hebat 3D Yaitu Hologram bentuk atom 3D Pada dasarnya Media pembelajaran hebat 3D ini Menggunakan prinsip Pembiasan cahaya Dimana menggunakan bantuan Lembar akrilik Yang dipasang sedemikian rupa Dengan kemiringan 45 derajat Untuk menghasilkan pembiasan yang optimal Sedangkan Rangka di sekelilingnya Kami menggunakan Bahan dari karton Yang dilapisi Dengan kertas hitam Dan lakban hitam Kenapa? Untuk menghasilkan tampilan Yang lebih jelas Dan fokus Sedangkan untuk pengembangan Aplikasi media pembelajaran Hebat 3D ini Kami menggunakan Bantuan software Adobe Flash Dimana Nantinya akan disediakan Fasilitas beberapa menu Untuk menampilkan Perkembangan model atom Mulai dari Konsep atom Dalton Hingga konsep atom terkini Berikut ini Akan kami operasikan Prototype Dari aplikasi Hebat 3D Yang nantinya Akan kami kembangkan Lebih lanjut Contoh Menu untuk menampilkan Atom Dalton Menu untuk menampilkan Atom Thompson Juga menu untuk menampilkan Atom Bor Dimana Nantinya Di antaranya Akan kami selipkan Animasi Untuk mempermudah Siswa dalam memahami Materi perkembangan Model atom Demikian Gambaran dari Media pembelajaran Hebat 3D Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metode penelitian Yang kami lakukan Yaitu Model pengembangan Dan eksperimen Atau yang dikenal dengan RND Model penelitian pengembangan ini Kami ambil dari miliknya Dick and Carey Memiliki 10 langkah Yang pertama Analisis kebutuhan Yang kedua Analisis pembelajaran Yang ketiga Analisis pembelajaran Konteks Yang keempat Tujuan umum Dan tujuan khusus Yang kelima Adalah Mengembangkan instrumen Yang keenam Adalah Mengembangkan media Pembelajaran Yang ketujuh Mengembangkan Dan memilih Media pembelajaran Langkah yang kedelapan Merancang Dan melakukan Evaluasi formatif Yang Terdiri dari Uji Coba Prototipe Secara perorangan Kemudian Di uji coba Kelompok Selanjutnya Di uji coba Lapangan Langkah yang kesembilan Adalah melakukan Revisi Langkah yang terakhir Adalah Evaluasi Sumatif Waktu dan tempat Penelitian Yaitu Waktu penelitian Sekitar 6 bulan Mulai bulan Februari Sampai bulan Juli Sedangkan tempat Penelitian Yaitu di SMK Negeri 1 Panji Situbondo Tahap selanjutnya Yaitu Validasi Dan Revisi Pada tahap Validasi Merupakan Kegiatan Mengukur Ketepatan Atau Kesahian Setiap Bagian Media Pembelajaran Validasi Ini Terdiri dari Validasi Isi Dan Validasi Produk Tahap Revisi Merupakan Kegiatan Memperbaiki Bagian Media Pembelajaran Sesuai Rekomendasi Ahli Dimana Kami Mengajukan Pada Ahli Media Dan Ahli Materi Instrumen Pengumpulan Data Yang Pertama Yaitu Angket Validasi Dan Lembar Penilaian Sikap Dalam Bentuk Numerical Rating Scale Yang Kedua Rekap Nilai Kegiatan Belajar Siswa Dimana Analisis Ketuntasan Siswa Minimal Mencapai Nilai 75 Demikian Presentasi Proposal Penelitian Kami Terima Kasih Kami Berharap Proposal Ini Dapat Diterima Dan Dilakukan Penelitian Selanjutnya 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 Selanjutnya